Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pomali Juana memilih melakukan sidak ke lokasi area penerbangan Kayu Sengon yang dilakukan sekelompok orang dengan membawa surat disposisi internal dari Balai Besar Wilayah Sungai Pomali Juana. Dalam pengecekan yang dilakukan di dua lokasi Desa Kandri Gunung Pati dan Desa Kedung Pane Mijen Kota Semarang, didapati ada 600 pohon dengan diameter 48 cm hingga 11 cm harus ditebang oleh sekelompok orang yang saat ini ditahan di Polres Tabes Semarang. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pomali Juana mengaku sudah menyerahkan kasus penerbangan Kayu di lahan konservasi ke Polres Tabes Semarang dan akan mendukung kepolisian untuk melakukan pengungkapan siapa otak dari penerbangan Kayu di lahan konservasi tersebut. Saat ini kita di lokasi Kedung Pane, jadi telah terjadi penerbangan dari pihak yang tidak perlu menjawab sehingga setelah kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat di sini memang objeknya adalah pohon sengon nih kalau saya lihat. Kenapa? Karena di sini walaupun kecil dan besar semua yang namanya sengon ditebangi. Sementara itu kanit empat tindak bidana tertentu Polres Tabes Semarang akan melakukan upaya pengungkapan hingga ke otak penerbangan. Tidak menutup kemungkinan, polisi akan memeriksa pegawai BBWS khususnya wilayah Bendungan Jatibarang akan dilakukan pemeriksaan. Karena kalau hanya mereka saja yang ditebang tersangat, berhenti di situ. Kita enggak tahu siapa aktornya di sini. Nah, ingin kita kalau memang nanti ada penerbangan tersangat, ya semuanya kena nanti. Karena ada pasal lima, lima, pasal lima namanya, membantu melakukan, membantu melakukan gitu. Hilangnya 600 pohon di lahan konservasi yang berfungsi sebagai penahan sedimentasi waduk, menjadikan umur layanan waduk akan semakin berkurang. Selain mendesak kepolisian untuk mengungkap kasus pembalakan liar di area Sabuk Hijau, Balai Besar Wilayah Sungai Pemalijuana juga akan melakukan penanaman 5.000 pohon non-komersil di wilayah Sabuk Hijau, Waduk Jatibarang, Semarang.